Pemimpin Cenya, Ramzan Kadyrov, telah menyatakan kemenangan atas kota Severodonets di Ukraina Timur. Kadyrov bersama dengan milisi rakyat Luhansk dan unit kekuatan Rusia lainnya, mengatakan telah menyelesaikan pembersihan total Severodonets. Pejabat Ukraina mengatakan pada hari Rabu, bahwa pasukan Rusia telah mengambil sebagian besar Severodonets di Luhansk di wilayah Donbass, Ukraina Timur. Tetapi pasukan Ukraina masih menguasai sekitar 20 persen kota. Namun pada hari Kamis 2 Juni 2022, sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut mengklaim kemenangan atas Severodonets. Dalam video yang diunggah di Telegram, Ramzan Kadyrov mengatakan pada pejuang Cenya akan pindah ke tahap berikutnya. Ia menyebut mereka akan melakukan pemeriksaan acak secara menyeluruh terhadap individu di kota tersebut. Kadyrov menambahkan kubu pasukan Ukronasi di gedung Direktorat Utama Dinas Keamanan Ukraina atau SPU dan daerah sekitarnya telah sepenuhnya dipersihkan. Regaman yang menyertai pernyataan Kadyrov tampaknya menunjukkan pasukan pro-Rusia mengambil gedung SPU lokal. Para prajurit terlihat memakai huruf Z yang terkenal di seragam mereka saat mereka berjalan melewati gedung. Tentara juga terlihat menyapa penduduk setempat dan berjalan melalui bagian lain kota. Kadyrov juga mengklaim penduduk setempat menyambut tentara Rusia dengan lega dan gembira. Ukraina belum buka suara terkait pernyataan Ramzan Kadyrov tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!